Dan kita beralih pembersa ke informasi lainnya, kita akan ikuti penjelasan Bank Indonesia soal penyalahgunaan kris di beberapa masjid. Ketentuan-ketentuan, kesepakatan ketentuan yang harus diberlakukan. Makas pi yang harus dilaksanakan oleh PJP ini adalah yang terkait dengan pedoman edukasi untuk mercen dan pengguna kris dalam rangka meningkatkan keamanan transaksi kris. Jadi, PJP-nya juga selain wajib untuk mengedukasi, untuk membangun literasi, dia juga wajib melakukan sendiri no-yo customer-nya. Kemudian, kalau dari Bank Indonesia sendiri bersama industri, sebagaimana dia dilungkapkan, selalu terbuka atas masukan dalam rangka terus memperkuat kualitas pelindungan konsumen, termasuk edukasi yang disampaikan oleh pengguna kris. Tadi, kontak senter PJP dan juga kontak senter Bank Indonesia tentunya selalu terbuka, dari bicara juga masyarakat dapat memberikan masukan atau juga diskusi. Nah, kemudian secara khusus penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan kris oleh PJP tadi ya. Yang pertama, memastikan proses no-yo merchant atau semacam no-yo customer pada PJP dalam memproses pendaftaran merchant baru yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai proses due diligence pada merchant untuk memverifikasi identitas, kemudian juga menetapkan legitimasi layanan atau bisnis, ini tujuan-tujuan ini ya, dan juga mengevaluasi kemungkinan risiko yang terlibat. Jadi, dengan mereka, dengan PJP sangat memahami tujuan ini gitu ya, mereka sangat dapat paham atau sangat tahu mana hal-hal atau data-data yang perlu diverifikasi sekali atau dua kali. Nah, pada saat yang sama, ini juga mendukung untuk membuat proses onboarding merchant baik oleh PJP ataupun merchant agregator yang aman dan sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam hal proses akuisisi merchant ini menggunakan misalnya jasa pihak ketiga atau merchant agregator ini, maka kami menetapkan juga gitu ya, bersama ASPI, perlu dipastikan proses no-yo merchant ini dilakukan, termasuk verifikasi calon merchantnya, jadi si merchant agregator pun juga diberlakukan. Ya, dilakukan dengan standar yang sama jika dilakukan oleh PJP itu sendiri. Kemudian yang kedua, penguatan pengawasan adalah menghimbau seluruh PJP untuk melakukan monitoring kewajaran profil dan transaksi pada merchant sebagai tindakan untuk memitigasi fraud. Jadi, bukan hanya data-data yang sudah ada terkait dengan identitas gitu ya, tetapi juga dilakukan monitoring kewajaran profil. Wajar nggak gitu profil apa namanya individu-individu seperti ini gitu ya, merupakan pengurus masjid gitu misalnya. Dan juga kewajaran transaksinya, oh ini misalnya donasi masuk sedemikian gitu ya, tidak ada lonjakan atau segala rupa gitu, atau dia sangat baru gitu ya, sehingga perlu ditinjau lagi keberadaan site-nya gitu ya, apakah benar ini ada masjid dan ada penggalangan donasi. Kemudian yang ketiga, untuk bagian penguatan pengawasan, ini melakukan cleansing data merchant untuk meningkatkan kualitas dan juga keakuratan data, agar dapat menjadi tools untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga pemantauan. Nah, kemudian juga upaya tindak lanjut gitu ya, yang kami lakukan adalah penguatan infrastruktur pendukung ekosistem kris. Bank Indonesia akan memfasilitasi ASPI dan juga peten untuk mengembangkan tadi daftar hitam merchant yang terindikasi fraud atau terbukti melakukan pelanggaran bekerjasama dengan KL terkait, seperti dengan Kominfo gitu ya. Jadi, apa, sebagai ini penguatan infrastruktur kita akan mengembangkan daftar blacklist dari merchant yang terindikasi fraud. Nah, tentunya Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dan juga siap mendukung aparat penegak hutung dalam proses hukum dugaan tindak pidana yang terjadi. Nah, mungkin yang terakhir, Pak Erwin yang perlu saya sampaikan, kan tadi saya sepakat sekali gitu ya, bahwa kris ini perlu dijaga gitu ya, dan sesuai dengan semangat BSPI, Blueprint System Pembayaran Indonesia, bahwa inovasi itu terus selalu harus didukung, ditingkatkan, tetapi kita sadar dengan adanya inovasi, pasti ada resiko yang perlu kita mitigasi. Nah, itu streaking the balance-nya yang perlu kita jaga bersama. Nah, keunggulan kris tadi sudah diungkapkan banyak sekali keunggulannya, sehingga kalau ada 1-2 local yang perlu kita amankan, nah itu kita akan amankan bersama. Nah, untuk fitur keamanan kris, saya kalau boleh sampaikan gitu ya, bahwa pertama, kris diadopsi dari standar global EMVCO, yang merupakan international best practice. Jadi, krisnya sendiri fitur keamanannya sudah sangat baik. Dan kemudian, penyelenggara kris wajib berizin dan memperoleh persetujuan BI, di mana salah satu aspek yang dipenuhi adalah standar keamanan. Kemudian, aplikasi pembayaran yang mendukung kris, ini menggunakan teknologi keamanan terkini, salah satunya adalah dengan two-factor authentication. Kemudian, aplikasi pembayaran yang mendukung kris, ini memiliki fitur anti-fraud detection system yang berfungsi memitigasi transaksi kris yang mencurigakan. Jadi, krisnya sendiri sudah sangat aman. Bagaimana tips keamanan gitu ya, bagi merchant kris gitu? Nah, ini ininya. Pertama, tentunya berhati-hati dalam menyimpan kode QR gitu ya, jangan sembarangan yang tidak dapat terlihat gitu ya, sehingga bisa dipantau di tempat yang mudah diawasi untuk mencegah tadi penggantian kris yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, tidak meminjamkan kris gitu ya, ke penggunaan yang tidak seharusnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, krisnya mungkin kalau dia yang statis itu harus dilapisi dengan bahan transparan dan dapat melindungi seperti akrili, kaca, dan sebagainya untuk melindungi kerusakan. Dan kemudian, jika hilang atau rusak, itu harus segera menghubungi acquirernya. Dan kemudian, yang terakhir adalah memahami cara-cara pembayaran dengan menggunakan kris sehingga merchant dapat membantu pelanggan yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Jadi, demikian mungkin teman-teman beberapa hal yang sudah kita lakukan dan juga cara-cara untuk mengetikasi agar ke depan tidak terjadi lagi. Demikian, Pak Erwin. Terima kasih, Pak Fitri. Langsung saja, kalau ada pertanyaan, silakan. Kita mulai dari yang paling depan, yang datang paling pagi. Silakan nama dan dari media mana. Ada mikrofon? Terima kasih, Pak Fitri.